Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini coba kita bahas saham brand ya eh bagi teman-teman yang mungkin terjebak di saham brand ya kira-kira apa yang bisa dilakukan terus eh kira-kira belajar dari kasus brand itu apa yang bisa kita eh ini apa ambil pelajarannya atau ambil hikmahnya lah ya saham-saham brand itu saham-saham gorengan ya seperti saham brand dan lain-lainnya itu sebenarnya sudah mungkin sudah apa jadi rahasia umum lah ya kalau ketika suatu saham itu tiba-tiba naik tinggi tanpa ada apa ya eh tanpa ada kenaikan kinerja atau kenaikan fundamental itu biasanya saham-saham tersebut itu patut untuk di waspadai ya teman-teman jadi terutama teman-teman yang awal ya masuk di investasi saham ya jangan terjebak di saham-saham yang eh gorengan ya karena ya eman-eman lah dana atau investasi yang kita coba masukkan dan dana itu kita tidak terima secara cuma-cuma ya mungkin ada yang ngumpulin berbulan-bulan atau bertahun-tahun ketika masuk ke suatu saham gorengan ya akhirnya kita terjebak disitu ya dan mungkin dulu pernah ya dulu itu grup saya sebutnya grup dulu itu bakri grup itu sempat ada dulu saham tuh saham bumi cerita mungkin yang sering melihat channel saya tuh saya sudah pernah bahas ya saham-saham bumi itu dulu sempat sampai harga 8.000 teman-teman sampai harga 8.000 dan saya juga masuk juga disitu waktu itu tahun berapa ya saya lupa itu sekitar dua ribu lapan belas bahwa dua ribu berapa eh dua ribu lapan mungkin ya nanti kita jak ya di di catnya mirai yang lebih lengkap ini kan cuma lima tahun ya lima tahun enggak tahu hari sempat 8.000 terus kemudian longsor-longsor-longsor sampai cuman 200 dan waktu itu selalu apa ya ketika kita buka aplikasi itu langsung ARB ini kita nggak bisa jualan teman-teman jadi begitu kita buka pagi itu udah langsung harganya udah nyata harga bawah paling bawah dah dah nggak bisa ini lagi nggak bisa jualan kalau mau jualan itu antri ya antrinya berapa 1 juta lot ya gitu jadi ia tidak mustahil terjual akhirnya ya portofolio kita minus ya saya sendiri tuh waktu itu minus ya dari sebelumnya portofolio saya naik sampai 300% ya waktu itu 300-400% ya empat kali lipatnya saya juga di saham bumi ya jadi saya sempat masuk saham bumi itu sekitar harga dua ribuan kalau nggak salah sampai sampai menjadi 8.000 dan waktu itu rumornya adalah saham bumi mau digoreng sampai 10.000 atau berapa lah saya tenang-tenang aja eh ternyata tiba-tiba saham bumi longsor ya setiap hari itu turun dari 8.000 turun waktu itu berapa persen ya 20% berapa ya saya lupa itu waktu itu aturannya itu kalau nggak salah turun 20% berarti begitu dibuka nggak bisa jualan dibuka nggak bisa jualan ya akhirnya saya biarkan aja ada portofolio waktu itu ada portofolio waktu itu yang sudah hampir di atas 70 ya kalau nggak salah 80 jutaan ya waktu itu tahun 2008 turun terus setiap hari itu 20% 20% sampai akhirnya mentok di 200 sekian ya dari harga 8.000 jadi 200 sekian eh portofolio saya tuh tinggal 4 juta atau berapa kalau nggak salah itu wah stres berat teman-teman makanya sejak itu saya nggak pernah lagi apa ya main saham bumi ya karena kapok jadi bukannya kapok main saham gorengan tapi kapok main saham bumi seharusnya ya waktu itu memang YouTube belum ada jadi pendidikan apa ya saham itu nggak ada waktu itu ya cuman informasi rumor dan lain-lain analitik juga ada ya tapi nggak begitu berfungsi ya waktu itu teknikal analitik jadi ya bisa pintar-pintarnya kita lah kalau bisa itu indari lah saham-saham gorengan ya kan kita nggak tahu dia itu mau digoreng sampai berapa kemudian terus tiba-tiba dijatuhkan ya Pak kita lihat brandnya brand ini kan digoreng dari sembilan ratusan ya harganya coba aja 975 ya 975 kemudian digoreng sampai tertinggi di sebelah seribu dua ratus lima puluh sekarang balik lagi ke tujuh ribu lapan ratus dua lima kalau pemilik awal ya saham brand ini jualan di tujuh ribu aja dia dah untungnya besar banget itu udah lapan kali lipatnya kenapa ini termasuk gorengan ya karena nggak wajar teman-teman ya lihat ini aja ya PPV-nya ini lah 132 PRnya 543 jadi sudah nggak wajar dengan PPV 132 itu perusahaan yang sejenis apakah ada ya taruhlah misalnya coba PGIU misalnya ini yang mirip-miripnya PPV berapa 1,54 PR 16 harganya 1190 ini yang mirip-mirip ya bagi kalau kita lihat misalnya perusahaan batubara misalnya PPV-nya berapa wuhh ada ROI 0,8 PR 3 coba Metco yang minyak men PPV 1 PR 7 jadi masih inilah PR PT coba ini yang sama-sama punyanya ini 3,3 PRnya juga ini 158 jadi artinya ini kalau menurut saya kemahalan PR itu ya maksimal 10 sampai 20 kali lah ini udah 158 kali PPV 3 nah nggak wajar lah ya jadi lebih baik indari lah saham-saham seperti ini dan ini udah masuk security special morning jadi masuk call action ya jadi setiap hari itu nggak ada ininya tertutup ini paling cuma satu kali aja nih ya jadi kalau mau jualan di harga ini saya dulu seperti ini temen-temen jadi kalau mau jualan itu ya jadi di offer ini nggak ada bidnya sama sekali jadi offer ini yang jualan ini 861 ribu lot kalau kita mau jualan setelah lihat angka ini berarti kita nanti akan terjual kalau ada pembeli setelah 861 ribu lot ini laku baru punya kita laku saya dulu jutaan lot temen-temen di saham rumi itu pokoknya setiap buka ini berapa juta lot berapa juta lot nggak bisa jualan akhirnya ya udah saya tutup akun saya waktu itu terus maksudnya tutup tuh ya sudah nggak tak buka lah biarin aja segitu terus akhirnya eh ya udah saya biarin aja terus saya nitip dana ke temen yang akunnya saya masih masih ini ya saya nggak sanggup buka inilah buka akun itu nggak sanggup dari dulu itu waktu pakainya laptop baru buka laptop udah nggak sanggup akhirnya titip dana ke temen ya ya udah lah saya beli jadi portfolio yang di itu di akun saya itu saya biarkan aja sampai akhirnya bisa terjual tuh cuma di harga itu sekitar tinggal empat jutaan lah dari dari modal hampir lap dari portfolio yang hampir 80 juta 70 sampai 80 juta yang saya lupa itu udah lama ya 2008 tinggal empat juta akhirnya udah saya tutup nah itu pengalaman yang sangat berharga teman-teman jadi kalau bisa teman-teman tuh hindari lah saham-saham seperti itu kita hindari nah brand ini kan dia udah naiknya itu nggak wajar teman-teman coba kita lihat ini ya naik naik terus ya pernah walaupun dia turun tapi naik lagi turun naik lagi ini pak laporan keuangannya kita cek nih IPS nya cuman 3 gitu ya 10 dikit banget ya IPS nya dividennya coba teman-teman dividennya cuman 2 rupiah 3,9 ini kan seperti nggak ada duit sebenarnya itu net profitnya juga berapa itu 457 miliar ini bener ya ini bener apa nggak juga apa ini cuman di atas kertas ya dengan harga saham yang naik terus tapi net profit cuman segitu ya kan ya seperti nggak wajar utangnya ini 6 kali lipat 626 6 kali lipat dari sisi apa ya ini masuk ya ya selain dari sisi gorengan ya apalagi gorengan itu aja kalau dipompom ya pakai isu-isu ini isu itu itu teman-teman wajib berhati-hati lah hindarilah saham-saham seperti ini dan hari ini memang rupiah juga tertekan ya dolar itu tembus ke 16.000 ya ini sebenarnya kalau perusahaannya ekspor ini bagus ya cuman kalau ekspor juga tergantung harganya naik apa turun ini ya jadi dengan dolar yang naik otomatis banyak investor asing yang keluar ya karena rugi mereka investasi di Indonesia ya lebih baik mereka pegang dolar ya karena naik terus ini sudah tembus 16.260 terus harga batu bara juga kalau nggak salah anjlok ini ya nah ini harga batu bara juga anjlok makanya saham-saham sektor batu bara juga hari ini anjlok juga ya tapi kalau kita jeli ya teman-teman saham-saham sektor batu bara itu sebenarnya berpotensi bagus ya karena harga batu bara itu kedepannya ya paling tidak dalam jangka pendek itu ya pasti naik ya karena dibutuhkan dalam kondisi yang global yang kurang stabil terus kemudian masih sangat membutuhkan lah batu bara itu energi yang paling murah itu ya batu bara itu belum lagi nanti permintaan-permintaan Cina India yang meningkat itu juga harga batu bara akan naik lagi sekarang masih di bawah 140 dolar mungkin ya tapi ya 138 siapa tahu nanti naik lagi sampai 150 dolar gitu ya harga batu bara ya saham-saham batu bara juga naik pokoknya intinya hindari lah saham-saham gorengan itu teman-teman wajib menghindari karena bisa jadi investasi kalian itu akan rugi nah ini bumi ini ya pak kita cek nih nah ini lah teman-teman bumi itu 2008 aku lupa nih dari sini digoreng terus ini ya aku masuk di sini ya dulu itu 2000 sampai 8000 habis itu ada isu sampai 10.000 ternyata dijual langsung wih berapa persen tuh wih langsung 28% 32% 45% terus turun sampai ini 385 ini kalau gak salah transaksi harian itu waktu itu menyentuh sekitar sempat di 250 kalau gak salah itu kemudian mantul lagi gitu setelah itu naik turun naik turun sehingga menyentuh lagi 8000 sempat menyentuh 50 rupiah terus sampai berapa tahun ini 50 rupiah lagi ih ngeri lah ya jadi hindari lah ya saham-saham yang seperti itu lebih baik fokus di saham-saham yang fundamentalnya bagus ya walaupun mungkin kenaikannya gak terlalu besar ya mungkin cuma 10% 15% tapi ya kita tenang ya hidup kita itu tenang dengan misalnya investasi kita misalnya 100 juta apa 1 miliar itu dengan naik 10% aja udah lumayan daripada hilang 50% hilang 80% hilang 90% waduh oke itu dulu temen-temen untuk pembahasan sore ini mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh